Peradangan pada sendi yang disebabkan gangguan oleh autoimun Atau sistem kegebalan tubuh kita yang menyerang jaringan tubuh kita sendiri Halo guys, ketemu lagi dengan saya APT Ronald Pada kesempatan ini kita coba membahas lagi tentang seputar persendian lagi ya Yaitu rematik Apa itu rematik? Rematik atau rematoid atritis adalah istilah medis untuk rematik Nah, pengertian dari rematik itu sendiri adalah Peradangan pada sendi yang disebabkan gangguan oleh autoimun Atau sistem kegebalan tubuh kita yang menyerang jaringan tubuh kita sendiri Yang pertama adalah bagian sendi-sendi tangan Pergelangan tangan, kaki, lutut Akibat dari rematik ini Itu membuat Penderita itu akan terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari Seperti mengangkat beban Menulis Atau melakukan aktivitas kecil lainnya Seperti memasak Bahkan aktivitas yang paling kecil yaitu mengancing baju itu mungkin bisa kesulitan Tanda dan gejala rematik dapat berpareasi tergantung tingkat keparahannya Dan dapat rematik ini Dan biasanya Itu dapat datang dan pergi Pada suatu waktu Nah, gejala rematik ini Yang umumnya terjadi adalah Nyeri pada persendian Nyeri apa Sendi itu terasa kaku Sendi kita itu ada terjadi bengkak Ya Dan jika kita sentuh Jendolan itu atau bengkak pada persendian itu Biasanya Lembut ya Dan penurunan berat badan Dan hilangnya raksu makan ya Jadi Kita merasa lemas Dan juga Badan kita terasa sakit-sakit Dan juga napsu makan kita hilang Penyebab rematik ini adalah Suatu penyakit Yang Didasari dari imun Dimana imun kita itu Menyerang Tubuh kita sendiri Seperti itu Pada penderita rematik Sistem imun akan menyerang Bagian Sinopium Sinopium Atau lapisan selaput Yang mengelilingi Persendian kita Kondisi inilah Yang dapat menyebabkan Peradangan dan bengkak Pada persendian kita Nah Meskipun gangguan autoimun ini Sampai saat ini Dipercaya Sebagai penyebab rematik Tetapi Sampai Sekarang Belum ada penelitian Yang menemukan Penyebab Pasti dari Penyakit Rematik ini Gitu ya teman-teman Nah Faktor-faktor apa saja sih Yang dapat Menyingkatkan Resiko Seseorang itu Terkena Rematik Seperti yang Tadi saya jelaskan Bahwa Wanita Lebih cenderung Terkena Rematik Dibanding Pria Itu Berjenis Kelamin Wanita ya Kenapa Wanita Lebih cenderung Terkena Penyakit Rematik Atau Gejala Rematik Karena Itu dapat Dipengaruhi Atau Hormot Yang ada Di dalam Tubuh Wanita sendiri Seperti itu ya Apalagi Sewaktu Mengandung Dan juga Menyusui Yang kedua Itu Usia parubaya Atau Usia lanjut Biasanya Pada Orang-orang Yang sudah Usia lanjut Itu Sistem Kekebalan Tubuhnya Akan Berkurang Seperti itu ya Yang ketiga Adalah Riwayat Keluarga Jadi Bagi Teman-teman Yang Riwayat Keluarganya Ada Pengidap Rematik Kemungkinan Besar Anda Juga Akan Merasakan Hal Atau Akan Mendapatkan Gejala Rematik Tersebut Nah Obesitas Obesitas Ini adalah Suatu faktor Yang lebih Sering Atau Cenderung Membuat Faktor Resiko Seseorang Itu Terkena Rematik Karena Dari Bobot Badan Yang kita Miliki Terlalu Berat Sehingga Lutut Atau Persendian Di kaki Kita Tidak Mampu Untuk Menopang Berat Badan Kita Itu Adalah Merokok Jadi Bagi Teman-teman Yang Sering Merokok Kemungkinan Akan Merasakan Gejala Gejala Rematik Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Karena Kalau Kita Merokok Maka Kemungkinan Ada Radikal Bebas Yang Masuk Dalam Tubuh Kita Diagnosis Rematik Ini Sangat Sulit Untuk Di Diagnosis Ya Pada Gejala Awalnya Untuk Memastikan Tim medis Ini Biasanya Melakukan Atau Menanyakan Riwayat Kesehatan Teman-teman Seperti Itu Ya Maksudnya Riwayat Kesehatan Itu Pola Gaya Hidup Teman-teman Sendiri Selain itu Tim medis Juga Biasanya Akan Memeriksa Reflek Ya Reflek Dan Kekuatan Otot Teman-teman Sendiri Seperti itu Ya Yang Kedua Tim medis Ini Biasanya Melakukan Pemeriksaan Atau Melakukan Beberapa Tes Ya Uji tes Yaitu Pemeriksaan X-ray Guna Untuk Melihat Penampakan Tulang Kita Atau Ultrason Untuk Mengecek Kepadatan Dari tulang Kita Sendiri Dan Untuk Tindakan Yang Lanjutnya Itu Akan Melakukan Tes Pencitraan Yaitu Untuk Melihat Tanda-tanda Kerusakan Atau Erosi Pada Ujung Tulang Di Dalam Persendian Kita Oke Baik Sampai Sini Dulu Sudah Bisa Dipahami Ya Teman-teman Di Video Selanjutnya Saya Akan Coba Untuk Membahas Obat-obat Yang Digunakan Untuk Mengatasi Kasus-kasus Rheumatik Ini Yaitu Ada Beberapa Obat Yaitu Pertama Itu Kan Kita Menggunakan Obat Anti Radang Penghilang Rasa Nyerinya Ada Tambahan Obat Atau Pelumas Sendi Seperti Itu Supaya Menjaga Kesehatan Sendi Kita Baiklah Sampai Sini Dulu Penjelasan Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tetap Jaga Kesehatan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya